Ya sementara itu misalnya siswa sekolah dasar kampung Tiyuh Balak 2, Wai Kanan Lampung harus bertaruh nyawa untuk menyeberangi sungai Wai Besai untuk dapat ke sekolah. Siswa bahkan harus bergelantungan pada tali jembatan gantung yang nyaris putus. Dua orang siswa bergelantungan di jembatan gantung yang rusak menjadi perhatian warganet lantaran viral di media sosial. Mereka terpaksa harus bergelantungan dengan berpegangan pada tali jembatan gantung yang rusak, sementara arus sungai yang mereka lintasi sedang deras. Bukan tanpa sebab, aksi nekat ini terpaksa dilakukan agar dapat sampai ke sekolah. Jembatan gantung ini merupakan akses utama siswa menuju sekolah bagi siswa SD kampung Tiyuh Balak, Kecamatan Gunung Labuhan, Wai Kanan. Jembatan gantung dengan panjang 30 meter ini rusak dan nyaris putus usai diterjam banjir bandang akibat meluapnya aliran sungai Wai Besai pada 10 Maret lalu. Kepala kampung Tiyuh Balak II, Awaludin mengatakan, jembatan gantung ini dibangun pertama kali di tahun 1982 dan baru diperbaiki satu kali di tahun 2012. Awaludin menambahkan, pihaknya dengan swadaya warga sudah sering melakukan perbaikan jembatan gantung ini usai rusak dihantam banjir bandang. Sehingga, ia dan warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Wai Kanan untuk melakukan perbaikan jembatan gantung secara permanen. Pasalnya, jembatan gantung ini merupakan akses utama bagi warga keperkebunan. Roy Triono, Wai Kanan, Lampung Terima kasih telah menonton!